Jelang MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika Nih, ada yang baru, termasuk baru, tapi lama Tahun 2022 sudah bergulir demikian halnya dengan gelaran balap motor dunia paling bergensi MotoGP Tahun baru 2022 berarti ada yang anjar alias geres di MotoGP musim ini Di antaranya MotoGP 2022 sedianya berlangsung dalam 21 ronda Hal itu baru kejadian di musim 2022 di gelaran MotoGP lebih dari 20 putaran Total 21 ronda MotoGP musim benar-benar bikin persaing yang diharapkan dapat lebih seru dan lebih sengit Tanya total 21 ronda MotoGP musim ini yang baru, tapi ada wajah baru di MotoGP ini Reaksi motor plus online mencatat ada 6 pembalap MotoGP baru di 2022 5 pembalap MotoGP diantaranya adalah wajah baru banget alias Rocky Mereka adalah Renny Kertner dan Raul Fernandes, Daddy Tetz, KTM Factory Racing dan Marco Bezegi, Uni VR46 Racing Team Lalu Fabio Digian Antonio, Gresini Racing dan Darren Pinder, With You Yamaha RNF Racing Satu pembelap lagi bisa disebut baru tapi lama Dia adalah Andrea Dovizioso, With You Yamaha RNF Racing Andrea Dovizioso melakoni debut MotoGP di 2008 silam hingga jadi pembalap Squad Ducati Pabrikan hingga 2020 Musim lalu Andrea Dovizioso cuti dari balapan MotoGP Beruntung masih ada slot kosong di tim Yamaha, satelit membuat Andrea Dovizioso bisa kembali balapan di MotoGP 2022 setelah memutuskan absen Itulah alasan Andrea Dovizioso disebut sebagai pembalap MotoGP baru tapi lama Selain 5 pembalap baru di MotoGP 2022, ada juga yang baru dari tim yang berpartisipasi MotoGP 2022 ada tambahan duo squad di entry list MotoGP yakni Gresini Racing dan With You Yamaha RNF Racing Gresini Racing sendiri bisa dibilang baru tapi lama karena sebelumnya berkolaborasi dengan Aprilia Racing Mulai mesin ini pecah kongsi di mana Aprilia Racing jadi squad MotoGP pabrikan Mandiri Gresini Racing kembali jadi squad MotoGP full team setelah terakhir di musim 2014, musim 2015 hingga 2021 menjadi partner dari Aprilia Racing Gresini Racing di MotoGP 2022 mengandalkan duet pembalap Italia Enia Pastianini dan Fabio Di Gianantonio Gresini Racing beramunisikan motor MotoGP Ducati Desmosa di GGP di musim ini Selain Gresini Racing, ada With You Yamaha RNF Racing yang merupakan tim Yamaha Satelit RNF Racing merupakan pecahan dari Sepang Racing Team yang jadi Yamaha Satelit sejak 2019 Keputusan Petronas mundur sebagai sponsor utama dan juga sirkuit internasional Sepang tak lagi melanjutkan proyek MotoGP Pentolan Sepang Racing Team Razlan Razali memutuskan mengubah entitas sebelumnya Sepang Racing Team menjadi RNF Racing Perbedaan SRT dan RNF sangat jelas Jika sebelumnya SRT turun di 3 kelas MotoGP, mulai Moto3, Moto2, dan MotoGP Squad RNF Racing hanya turun di kelas MotoGP With You Yamaha RNF Racing, nama lengkap dari tim RNF Racing yang diperkuat pembalap MotoGP Andrea Dovizioso dan Darren Brindon Itu dia yang baru di MotoGP 2022, termasuk ada juga baru, tapi lama Mark Marquez tulis persisten, siap turun di sirkuit Mandalika Dokter ungkap kondisi The Baby Alien Mark Marquez sempat diragukan tampil pada balap awal musim MotoGP 2022 termasuk seri Mandalika Namun, cuitan The Baby Alien di Twitter memberikan sinyal lain Pembalap Repsolunda, Mark Marquez mengisyaratkan untuk bisa hadir dan menjadi bagian dari MotoGP 2022 Lantas, bagaimana kondisi terkini Mark Marquez? Sebagaimana diketahui, Mark Marquez mengalami rentetan cedera yang cukup parah sejak musim 2020 Mark menderita diskolasi bahu kanan yang didapat dari kecelakaan dalam seri pembuka musim tersebut Dengan kondisi yang belum 100% prima, The Baby Alien kembali ke lintasan saat MotoGP 2021 memasuki seri ketiga Keterbatasan fisik dan tunggalan membuat Mark Marquez sempat berada di titik tersuram sebelum dia berhasil bangkit Total 4 podium dengan 3 kemenangan berhasil direpekan Paul Espargaro itu sepanjang musim 2021 sebelum akhirnya menepi kembali Didi Agnesa mengalami diplopia saat melihatkan ganda dari efek kecelakaan saat latihan Mark Marquez kembali menjadi penonton saat musim 2021 mengisahkan dua seri terakhir Banyak pembicaraan dari beberapa pengamat MotoGP terkait kondisinya dalam beberapa pekan terakhir Beberapa pengamat berspekulasi bahwa karir Mark Marquez tidak menuju ke titik akhir Dimana dia tak bisa ikut dalam tas pramusim dan beberapa balap musim depan Salah satu pengamat yang menyeroti kondisi Mark Marquez adalah Cardo Bernard Mantan manajer Valentino Rossi turagu Mark Marquez bisa turun pada sesi tas pramusim 2022 Yang diadakan di Malaysia dan Indonesia Mark Marquez tentu sangat ingin tahu kapan dirinya akan pulih Hingga saat ini tidak ada yang tahu tentang waktu pemulihan Mark Marquez Kata pernah dikutip dari Laban Cipiwan Ketika tidak ada yang dikatakan itu berarti tidak ada berita yang positif Selain memprediksi Mark Marquez tidak akan mengikuti tas pramusim pada Februari mendatang Ujar Barnard Seolah ingin menepis spekulasi miring tersebut Mark Marquez membagikan foto di akun Twitter miliknya dengan caption pre-session Pembalas Spanyol itu rupanya sempat sedang mempercepat persiapan fisiknya agar bisa kembali ke lintasan Mark Marquez berharap berada dalam kondisi yang baik pada balapan perdana MotoGP 2022 di sirkuit Losail Qatar Tak hanya itu saja Mark Marquez juga berkomitmen untuk berusaha hadir pada sesi tes pramusim MotoGP MotoGP 2022 akan diawali dengan tes pramusim di Malaysia dan Indonesia Sebelum kemudian balap seri pertama di sirkuit Losail Qatar dimulai Dokter yang menangani juga telah memberikan lampu hijau untuk Mark Marquez Agar kembali mulai melatih fisiknya meski ada masalah pada penglihatan Kami tidak tahu kapan dia akan kembali dengan motor Tetapi Mark Marquez memiliki niat untuk berada di Qatar Ujarnya seperti yang dikutip dari bolaspo.com Mungkin Mark sudah ada pada tes MotoGP yang dijadwalkan bulan Februari Yang pertama di Malaysia, yang kedua di Indonesia Tambahnya, hal itu menguatkan keinginan Mark Marquez tak ingin melewatkan musim MotoGP 2022 begitu saja Mark Marquez tidak berniat kembali menonton balapan MotoGP di rumah saja Jadwal tes pramusim balapan MotoGP Indonesia di Mandalika Tes pramusim MotoGP 11 hingga 13 Februari 2022 Seri kedua MotoGP 2022 18 hingga 20 Maret 2022 Jelang MotoGP 2022 Indonesia di Sirkuit Mandalika Ini 4 fakta penting wajib diketahui MotoGP 2022 Indonesia berlangsung di Sirkuit Mandalika Lombok, Dungsa Tenggara Barat 18 hingga 20 Maret 2022 Ada beberapa fakta penting yang wajib diketahui jelang MotoGP Indonesia 2022 di Sirkuit Mandalika Fakta penting pertama adalah Sirkuit Mandalika kembali menjadi host gelaran balap motor paling bergensi di dunia setelah 2 dekade lebih lamanya Pernah gelaran balap motor dunia sejenisnya Indonesia pernah menjadi host balapan motor dunia paling bergensi saat itu masih bertajuk GP motor sekarang dikenal dengan MotoGP atau RED pada 1997 silam Sirkuit International Sentul menggelar GP motor pada 1997 selang 25 tahun kemudian Indonesia menjadi host MotoGP di 2022 Kedua adalah di MotoGP 2022 dipastikan tidak akan ada pembalap yang menggunakan angka 1 sebagai nomor startnya Hal itu dipastikan juara dunia MotoGP 2021 Fabio Quartararo yang sejatinya berhak memakai angka 1 sebagai nomor startnya di MotoGP 2022 Fabio Quartararo memutuskan untuk tetap mempertahankan alias tetap memakai angka 20 sebagai nomor start yang sudah jadi ciri khas pembalap MotoGP asal Perancis itu Sekaligus jadi catatan tersendiri belum ada lagi pembalap MotoGP yang juara di musim sebelumnya Memakai angka 1 sebagai nomor start di musim berikutnya